Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kalian berada, terima kasih masih setia di channel Sang Peramal, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru judia kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki Jodiak Pisces untuk edisi hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023. Nah, seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki Jodiak Pisces untuk edisi hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023 ini? Namun sebelum lanjut di sini, saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu saya kembalikan semua kepada Tuhan Sangat Pencipta dan kepada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman. Reading-an Jodiak Pisces untuk edisi hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023. Simak videonya sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan kita akan mengacaknya terlebih dahulu teman-teman. Baik, kita akan melihat teman-teman. Kita akan melihat energi-energi apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini tentang kehidupan teman-teman Pisces. Pada kondisi pekerjaan, usaha, finansial dan juga pada kondisi asmara kamu. Mungkin sedikit informasi bahwasannya memang mungkin saja ini bisa resonate dengan energi kamu atau mungkin bisa sebaliknya atau mungkin bolak-balik. Dan kita akan melihat pada kartu yang pertama ya. Baik, untuk teman-teman yang memiliki jodhya Pisces ya, pada kartu yang pertama, di sini ada kartu 10 of Wands, artinya 10 tongkat. Untuk teman-teman yang memiliki jodhya Pisces, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023 ini, Apa yang terlihat dari kartu ini, teman-teman? Apa yang tergambar dari kartu ini? Sepertinya memberikan suatu informasi. Sepertinya memberikan suatu gambaran tentang kondisi dan situasi kehidupan teman-teman Pisces di akhir bulan Maret tahun 2023 ini. Saya melihat di sini ada beberapa permasalahan-permasalahan ya, teman-teman. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Pisces. Pisces mungkin itu dari pekerjaan kamu, usaha kamu, atau mungkin juga dari finansial atau juga asmara kamu, teman-teman. Baik, kita akan melihat, teman-teman, yang pertama mungkin dari perihal pekerjaan dan juga usaha, teman-teman Pisces pada kartu yang berikutnya. Kita akan mengambil satu kartu berikutnya untuk melihat kondisi keuangan, kondisi pekerjaan, dan juga usaha kamu, teman-teman. Kita akan melihat permasalahan-permasalahan apa saja atau penyebab dari permasalahan yang teman-teman hadapi. Baik, untuk teman-teman yang memiliki jodek Pisces ya, pada kartu yang kedua, kartu yang saya pegang ini, di sini ada kartu The Dead, teman-teman. Artinya, memang, apa yang terlihat dari kartu ini, apa yang tergambar dari kartu ini bahwa semakin menjelaskan akan situasi dan kondisi yang saat ini benar-benar teman-teman Pisces alami di bulan Maret tahun 2023 ini. Ada permasalahan-permasalahan yang mungkin sampai sekarang belum dapat untuk teman-teman selesaikan, belum bisa untuk teman-teman pecahkan. Karena memang permasalahan-permasalahan ini terlihat sangat rumit sekali, teman-teman ya. Jika saya melihat dari perihal pekerjaan kamu, sepertinya di sini memang ada orang-orang, ada orang-orang yang tidak suka dengan posisi pekerjaan kamu, teman-teman. Ada orang-orang yang memang ingin dengan sengaja untuk menjatuhkan teman-teman Pisces di bulan Maret tahun 2023 ini. Tetapi memang pada dasarnya sifat manusia selalu memiliki sifat iri, teman-teman. Sifat iri, iri akan kesuksesan orang lain, iri akan keberhasilan orang lain. Dan kemudian mungkin kalau untuk di dalam perihal usaha, apa yang terlihat dari kartu kedua ini, teman-teman. Dari kartu yang saya pegang ini. Sepertinya memang kendala-kendala ataupun permasalahan yang terjadi di dalam posisi usaha kamu. Saya melihatnya tidak berjalannya usaha kamu sebagaimana mestinya. Tidak berjalannya usaha kamu sebagaimana biasanya, teman-teman. Karena mungkin di sini teman-teman sedang mengalami yang namanya sebuah krisis. Krisis dalam arti memang benar-benar sangat rumit. Sangat rumit sekali di dalam posisi usaha kamu. Dan kita akan melihat sebenarnya apa sih penyebab dari permasalahan teman-teman Pisces di dalam perihal usaha. Untuk teman-teman yang memiliki Pisces ya, memang tidak dapat dipungkiri lah. Setiap manusia pasti memiliki suatu permasalahan, suatu masalah-masalah dan problem-problem yang pastinya yang berbeda-beda lah. Ada yang mungkin memiliki permasalahan yang begitu berat atau mungkin ya hanya biasa-biasa saja. Tetapi memang pada dasarnya setiap permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Pisces. Ini selalu dan selalu akan berdampak positif pada akhirnya teman-teman. Maksud saya seperti ini. Setiap permasalahan yang terjadi selalu ada hikmah di dalam sebuah permasalahan tersebut. Pasti ada suatu kelancaran yang akan terjadi. Karena di sini saya melihat dari kartu ini teman-teman. Adanya suatu kemenangan. Adanya suatu kemanangan dan teman-teman di sini memang memiliki suatu kemampuan. Teman-teman memiliki suatu kemampuan untuk mengatasi, untuk menyelesaikan dan untuk menghadapi lapan masalah-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kamu. Jadi teman-teman di sini, di dalam perihal pekerjaan dan juga usaha, saya rasa tak perlu cemas ataupun tak perlu khawatir. Karena memang segala permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, di dalam perihal pekerjaan dan usaha kamu, akan segera dapat kamu selesaikan dengan baik, teman-teman. Di akhir bulan Maret tahun 2023 ini. Maka saya rasa di sini teman-teman pisces, saya rasa harus bersyukurlah dan mensyukurnya dengan apa yang memang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Karena segala sesuatunya pasti memiliki hikmah, pasti memiliki arti, maksud dan tujuan dari sebuah masalah-masalah tersebut. Dan kemudian kita akan melihat teman-teman ya, kita akan melihat dari, di poin berikutnya, terkait dengan perihal finansial teman-teman pisces di akhir bulan Maret tahun 2023 ini. Dan kita akan melihat dari kartu yang saya yang berikutnya. Untuk teman-teman yang memiliki jodiac pisces ya, pada kartu yang keempat ini teman-teman. Kartu yang saya pegang ini, di sini ada kartu Queen of Swords. Artinya memang, apa yang terlihat dari kartu ini teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar dari kartu yang keempat ini. Saya melihat, sebenarnya segala permasalahan yang terjadi pada posisi pekerjaan dan juga usaha kamu, memang sedikit banyaknya akan mengganggu di dalam posisi finansial kamu teman-teman. Sedikit mengganggu kondisi finansial kamu. Tetapi memang, pada intinya, di sini saya melihat akan adanya suatu kebahagiaan. Akan adanya suatu kebahagiaan yang akan terjadi di dalam posisi finansial kamu teman-teman. Ada rezeki-rezeki yang mungkin bisa kamu dapatkan. Ada rezeki-rezeki yang baik, ada rezeki-rezeki yang positif. Dan tentunya, rezeki-rezeki ini memang pantas dan untuk kamu terima. Karena segala ujian-ujian ataupun permasalahan-permasalahan yang dapat kamu hadapi dengan baik, inilah yang akan mendatangkan yang namanya suatu kebaikan-kebaikan, yang akan mendatangkan suatu kelancaran-kelancaran dan juga hal-hal baik di dalam posisi keuangan kamu di akhir bulan Maret tahun 2023 ini. Maka saya rasa pada kartu ini cukup menjelaskan sekali untuk posisi kehidupan finansial teman-teman Piscas di akhir bulan Maret tahun 2023 ini. Ada rezeki-rezeki yang positif, ada rezeki-rezeki yang baik, dan ada rezeki-rezeki yang berlimpah di akhir bulan Maret tahun 2023 ini. Kemudian, di poin yang terakhir terkait dengan perihal asmara teman-teman Piscas. Dan kita akan melihat teman-teman ya, kondisi asmara kamu di akhir bulan Maret tahun 2023 ini atau di awal Ramadan lah, di awal Ramadan kita akan melihat posisi asmara kamu itu seperti apa. Baik untuk teman-teman yang miliki jodhak Piscas, pada kartu yang kelima teman-teman. Pada kartu yang kelima di sini ada kartu 5 of swat teman-teman, atau 5 pedang. Pada kartu ini teman-teman ya, pada kartu ini, kartu yang kelima ini, kartu yang saya pegang ini, sepertinya menjelaskan, sepertinya menjelaskan, sepertinya menggambarkan akan situasi dan kondisi. Saya melihat di sini ada energi suatu, energi perjuangan. Ada energi perjuangan, ada energi kamu ditinggalkan, ada energi yang memang benar-benar kamu sangat berjuang di dalam posisi kehidupan asmara kamu. Mungkin ya di sini kamu sedang memperjuangkan cinta kamu teman-teman ya. Kamu sedang memperjuangkan cinta kamu untuk membuktikan bahwasannya memang kamu itu benar-benar sayang sama dia gitu teman-teman. Kamu benar-benar cinta dengan dia. Karena memang segelas sesuatunya membutuhkan suatu pembuktian. Seberapa besar ataupun seberapa serius kamu dengan pasangan kamu. Nah dari kartu inilah saya melihat teman-teman ya. Dan mungkin juga ada juga posisi asmara kamu yang mungkin sedang ya sedang ditinggalkan. Tetapi memang kita akan melihat sih di pada kartu yang berikutnya teman-teman ya. Pada kartu yang ke-6 kita akan melihat kondisi asmara kamu selanjutnya. Untuk teman-teman yang memiliki jodoh princess disini ada kartu king of fantastis. Jadi menurut saya teman-teman ya. Pada kartu yang ke-5 dan kartu yang ke-6 ini. Saya rasa disini jika saya menggabungkan antara kedua kartu ini. Saya melihat jika pada kartu yang ke-5. Kartu yang 5 of Swords ini teman-teman. Saya melihat ada seseorang yang ditinggalkan. Sebenarnya pada konteks di kartu yang ke-6. Kartu yang saya pegang ini teman-teman. Ada king of fantastis. Artinya seseorang yang pergi meninggalkan kamu. Ini adalah dia yang sedang berusaha sedang berjuang teman-teman. Dia sedang berjuang untuk membuktikan bahwasannya memang dia pantas untuk kamu teman-teman. Bahwasannya memang dia layak untuk kamu teman-teman. Dan dia sedang berusaha untuk membuktikan lah. Untuk membuktikan keseriusan cinta dia kepada diri kamu teman-teman. Maka ini adalah suatu bentuk keseriusan akan cinta dia kepada teman-teman Pisces. Dan memang tujuan seseorang ini adalah untuk membahagiakan kamu. Sehingga kalian bisa dapat terus bersama di tahun 2023 ini. Kemudian pada kartu berikutnya teman-teman ya. Pada kartu yang ke-7 kita akan melihat. Dan disini ada king of wands. Pada kartu yang terakhir teman-teman ya. Kartu yang saya pegang ini. Disini ada kartu king of wands. Yang artinya memang disini raja tongkat ya. Pada kartu yang terakhir. Kartu yang saya pegang ini. Sepertinya memang jika kalian bersama di dalam suatu kehidupan asmara. Saya melihat kalian memiliki suatu kemampuan. Kalian memiliki suatu kemampuan yang baik. Teman-teman memiliki suatu kemampuan yang luar biasa jika bersatu. Artinya apa? Kalian mampu menghasilkan sesuatu hal yang baik teman-teman. Mampu menghasilkan sesuatu hal-hal yang sangat positif. Dalam posisi kehidupan asmara kamu. Mungkin dengan kalian bisa bersama. Kondisi finansial kalian semakin membaik. Atau mungkin kondisi keuangan kamu makin baik. Usaha kamu makin baik. Dan semuanya pokoknya baik di akhir bulan Maret tahun 2023 ini. Maka saya rasa jika memang seseorang yang pergi meninggalkan kamu teman-teman. Yang sedang mencari kehidupan yang baik untuk diri kamu dan pasangan kamu. Maka saya rasa seseorang ini sangat cocok bagi kamu. Bagi teman-teman yang mungkin sedang berpacaran atau mungkin sudah berumah tangga. Karena memang posisinya disini sangat baik dan bagus di akhir bulan Maret tahun 2023 ini. Maka saya rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhak Pisces. Ambil segi positif dan buang jauh yang negatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.